Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini pelajaran keempat berjudul Melepaskan diri dari cara-cara duniawi Dari seri pelajaran pendata layanan motivasi hati Dari Pondok Indah saya akan mulai dan membacakan ayat hafalannya Yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 4 dan 28 Dikatakan demikian Pada hari kemurkaan harta tidak berguna Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda Apa kira-kira maksud daripada pelajaran pada pekan ini Pelajaran dimulai dengan satu statement yang luar biasa Yang kita sudah ketahui bersama ketika Yesus dicobai oleh setan Tiga kali Yang pertama ketika setan mengatakan kepada Yesus Apa saudara? Jadikanlah batu ini apa? Menjadi roti Di tengah-tengah kelaparannya Kemudian kedua dan ketiga Dia katakan Sembahlah aku Maka semuanya akan kusurahkan kepadamu Namun pada saat itu Yesus berhasil mengalahkan cobaan tersebut Pertanyaannya adalah ketika Yesus berhasil Apakah saya berhasil? Ketika Yesus mengatakan tidak kepada setan Apakah saya tidak? Dalam hubungannya dengan materialisme Atau penata layanan Saudara-saudara aku Satu kutipan pertama yang saya akan baca Dari pelajaran hari sabat Petang Paragraf kedua dikatakan Satu-satunya pengharapan kita untuk lepas dari daya tarik duniawi Adalah hubungan yang vital dan berhasil Dengan Yesus Kenapa saya katakan demikian? Karena pekan ini kita akan pelajari tentang Unsur-usur dari hubungan kita Dan betapa pentingnya Hal tersebut Baik kerohanian kita Di tengah-tengah maraknya Cercaan Atau goncangan hebat Dari sisi materialis Yang pertama Hari Minggu dikatakan hubungan dengan Kristus Banyak orang mencintai harta duniawi Bahkan pekerjaan ini mengatakan cinta harta duniawi Sangat Menarik minat banyak orang Sehingga mereka mengorbankan apa saja Waktu tenaga Bahkan keluarga pun dikorbankan Asalkan mereka mendapatkan apa? Materi Namun dikatakan disini Keinginan yang bernafsu untuk mendapatkan materi Dapat menjadi kutuk yang mengerikan Yang akan Jika tidak dibawa Dibawakan dari Tuhan Menuntur jiwa jauh dari keselamatan Dan dikatakan Setan tahu itu Itulah sebabnya dia menggunakan Cinta akan harta benda Untuk menjerat sebanyak yang Dia bisa Setan tahu itu kelemahan kita Sudara Untuk kitab yang kita buat Masmur 119 ayat 11 Dan Efesios 9 ayat 18 Dalam pertanyaan Hari Minggu dikatakan Apakah perlindungan kita setunya Untuk hal di atas Maka jawabannya adalah apa? Berdoa setiap waktu Dan berjaga-jaga Dalam doa Kenapa sudaraku? Karena Dengan berdoa setiap waktu Kita menjalin hubungan yang Perat dengan Kristus Dengan berjaga-jaga Kita terus menjaga iman kita Bahkan dikatakan Obat Materialis Obat yang bisa berguna Untuk hal-hal duniawi Adalah Ketaatan dan hubungan Terus-menerus dengan Kristus Dan disana dibutuhkan Komitmen yang sejati Untuk apa sudara? Untuk terus Memandang ke depan Tanpa menoleh ke belakang Sehingga pada pelajaran hari Senin Dikatakan Untuk hal tersebut Maka kita harus hidup Dalam firman Paragraf kedua Hari Senin dikatakan Mempelajari Alkitab Dengan tepat Mengarahkan kompas rohani kita Dan memampukan kita Untuk mengarungi dunia kepalsuan Dan Kebingungan Alkitab adalah dokumen hidup Yang bersumber dari Ilahi Artinya Pelajaran sekolah sahabat Mengatakan bahwa Alkitab mengarahkan kita Alkitab Seperti kompas rohani Yang membuat kita Memandang kepada Yesus Kenapa? Karena pelajaran hari Senin Mengatakan Sumber utama kebenaran tersebut Adalah siapa? Yesus Kristus Bahkan sumber utama Kebenaran itu apa? Firman Tuhan Sehingga Dengan hal tersebut Cinta akan dunia Khususnya cinta akan Harta duniawi Dapat dengan mudah Kita jauhkan Walaupun itu sangat menarik Hati dan pikiran kita Cuma sudara bayangkan Berapa orang Berapa banyak yang bertengkar Hanya karena harta terduniawi Berapa banyak keluarga Kakak adik Sepupu Yang tidak berbicara Bahkan bersengketah Hanya karena harta duniawi Pada bagian akhir Pelajaran hari Senin Dikatakan Kedunawian Hanyalah Membuat kita apa? Makin jauh dari Tuhan Dan cinta harkah Akan membuat kita Jauh dari doa Sehingga Hari Selasa Dikatakan Untuk menghindari hal tersebut Maka kita harus Menghidupkan kehidupan Doa Pembukaan dikatakan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu Bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenalus Kristus Yang telah Engkau Utus Itu sebabnya Tidak heran Kalau banyak sekarang Orang Kristen sering mengatakan Bahwa iman mereka Adalah tentang hubungan dengan Allah Kenapa? Karena kalau mereka mengenal Allah Maka mereka akan hidup dalam Kebenaran Kalau mereka hidup dalam Kebenaran Maka mereka akan Menjadi pribadi yang Berkomunikasi terus Dengan Tuhan Dan mereka akan mendapatkan Kerajaan surga tersebut Dan untuk hal tersebut Diperlukan doa Itu sebabnya Paragraf ke Lima pelajaran hari selasa Dikatakan Jika tidak ada iman yang melekat Kepada doa-doa kita Akan ada praduga Keyakinan pasusetan Doa dan iman adalah serumpun Dan keduanya perlu dipelajari Bersama-sama Dalam doa beriman Ada ilmu ilahi Apa dikatakan? Doa dan iman adalah serumpun Sudah artinya apa? Itu harus berkesinambungan Harus berintegrasi Saling mendukung satu sama lain Masalahnya sekarang Ada orang berdoa Hanya sebagai formalitas Hanya orang mengatakan Saya mengiman Yesus Hanya sebagai tanda pengenal Namun yang paling penting adalah Ketika saudara berdoa Dan beriman Maka saudara harus Menghidupkan itu Ellen G. White dalam bukunya Prayer Halaman 57 Mengatakan Dia membuat jelas Bahwa permintaan kita Harus sesuai dengan kehendak Allah Kita harus meminta Hal-hal yang dia telah janjikan Dan apapun yang kita terima Harus digunakan Dalam melakukan kehendaknya Syarat-syarat terpenuhi Janji itu tegas Itulah kehidupan doa Dan hari Sabu dikatakan Setelah berdoa Beriman Kita harus mempunyai hikmat Sama seperti Raja Salomo Dalam pelajaran yang dikatakan Salomo meminta hikmat Dari Allah Bukan meminta harta lain Kenapa? Ketika dia minta hikmat Maka dengan hikmat tersebut Allah mengoroniakan Kepadanya harta yang berlimpah Bahkan dikatakan Salomo memiliki hikmat yang besar Tapi hikmat Di dalam Dan dari dirinya sendiri Jika tidak dilanjuti Dan dihidupkan Menjadi tak lebih Daripada sekedar Informasi yang baik Itu paragraf kedua Artinya apa? Hikmat sangat perlu Namun masalah Salomo adalah apa? Kurangnya penurutan Kurangnya Mengikuti kemana Allah mengutus dia Sehingga ketika dia mendapatkan hikmat Dia lupa Kalau dia harus mengikut Allah Itu sebabnya Paragraf Terakhir hari Rabu dikatakan Contoh Salomo menunjukkan kepada kita Betul-betul mudahnya Bahkan orang yang paling bijaksana Dan orang yang paling berpengertian Dapat hanyut dalam kekosongan Pola hidup materialistis Jika orang itu tidak menghidupkan Pengetahuan yang telah diberikan kepadanya Hanyut saudara Kalau kita tidak hidup Dalam pengetahuan tersebut Dan pada pelajaran terakhir hari Kamis dan Jumat Dikatakan Untuk semuanya itu Perlu meminta bantuan Roh Kudus Itu sebab judulnya roh suci Ada apa di sana rupanya? Saya akan bacakan paragraf pertama Dikatakan demikian Pertentangan besar adalah nyata Kedua belah pihak bertarung untuk jiwa kita Yang satu menarik kita kepada Kristus Dan yang satu kepada dunia Kuasa roh suci dalam hidup kita dapat Akan menarik kita ke area yang benar Jika kita mau tunduk kepadanya Apa dikatakan? Dengan bantuan roh kudus Kita akan bisa datang kepadanya Bahkan dikatakan Roh kebenaran tersebut Akan mimpin kamu ke dalam kebenaran Kenapa saudara? Paragraf keempat Bagian hari Kamis dikatakan Roh suci adalah pembawa berita Kebenaran Dan pemberian utama yang Yesus dapatkan Berikan untuk mewakili kealahan Setelah kenaikannya Roh suci berusaha untuk memberikan kita kuasa Untuk mengalahkan kuasa Daya tarik dunia Dan pesonanya Dengan kata lain sebagai kesimpulan Dengan bantuan roh kudus Dan menjadi seorang penatelayanan Yang bekerja dengan prinsip Kembar Yaitu tugas melayani Atau melayani dan kasih Maka roh kudus akan memampukan kita Untuk boleh melewati Hal-hal di atas Melewati hal-hal duniawi Dan kita melepaskan diri dari cari duniawi Dengan bantuan roh kudus Dan minta pertolongan roh kudus Sehingga Yesus pun akan mengatakan Sabaslah hai kamu yang setiawan Marilah masuk ke dalam kerajaanku Tuhan berkati kita Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Bapak Karena pelajaran yang indah Terima kasih karena Berkat Tuhan Berkati hambamu Berkati para pemirsa Dimana mereka berada Dedikan juga sahabat-sahabat kami Yang ada di tempat ini Terpuji nama Tuhan Karena kasih dan kuasamu Terima kasih yang berdoa Aamiin Terima kasih